Diabetes mellitus tipe 2 atau yang dikenal di awam dengan sakit gula merupakan penyakit kronis ataupun yang menahun dan berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula normal yang melebihi batas normal. Kalau misalkan seseorang diatakan diabetes, yaitu bila gula darah puasa lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter atau apabila gula darah 2 jam pasca pembebanan kalori, dia lebih dari sama dengan 200 mg dan atau gula darah sewaktu di atas 200 mg per desiliter disertai dengan gejala yang umum terjadi pada penerita diabetes adalah mudah lapar, mudah haus, dan sering buang air kecil sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Faktor resiko diabetes yaitu adalah kegemukan, terus kemudian kurangnya aktivitas fisik, tingginya kolesterol, riwayat penyakit jantung dan kardiofaskular sebelumnya, adanya dadah tinggi yang tidak terkontrol, serta diet yang juga tidak seimbang. Merokok dan juga kebiasaan minum alkohol juga menjadi salah satu penyebab terjadinya sakit gula. Komplikasi dari diabetes itu ada komplikasi yang bersifat akut, ada juga yang bersifat kronis. Kalau sifat akut, biasanya yang paling sering muncul adalah tiba-tiba pasiennya kejang, kemudian pasiennya turun ke sadar juga. Komplikasi kronis itu biasanya gangguannya terpusat di ogergan, jadi ada yang organ mata, terus kemudian organ ginjal juga bisa terganggu, terus perifer ataupun pembulu darah juga merupakan salah satu komplikasi kronis yang sering terjadi atau bisa dikenal dengan kaki diabetes. Kaki diabetes disebabkan karena kerusakan lapisan pembulu darah yang membuat mudahnya terbentuk plak di pembulu darah tungkai. Kerusakan di pembulu darah tersebut membuat mudahnya terjadinya sumbatan. Apabila sudah terjadi sumbatan, itulah yang kemudian membuat luka sulit sembuh di tungkai. Pada prinsipnya dalam mengendalikan gula darah adalah perubahan pola perilaku. Salah satunya adalah perubahan pola diet kita sendiri karena untuk mempertahankan kondisi yang sehat dalam mengendalikan gula darah yaitu memperbaiki ke arah diet yang sehat. Diet sehat pada penderita diabetes kita rumuskan dalam tiga C yaitu jenis, jumlah, dan jadwal makan. Jadwal makan yang tentunya harus teratur. Kemudian jenis makanan tersendiri yang paling kita perhatikan adalah jenis daripada karbohidratnya. Karbohidrat yang kita harus banyak konsumsi adalah lebih dominan pada karbohidrat yang kompleks seperti nasi, serat dari sayur maupun dari buah-buahan dan juga biji-bijian Kemudian dari jenis lemak yang banyak kita konsumsi adalah justru jenis ikan seperti omega-3 karena memang konsumsi omega-3 akan mempengaruhi memperbaiki faktor inflamasi yang terjadi dalam tubuh pada penderita diabetes melitus atau penderita diabetes. Selanjutnya, setelah perubahan pola perilaku dari pola makan itu sendiri adalah dengan cara memperbaiki pola aktivitas kita sendiri dengan cara melakukan aktivitas olahraga diantaranya paling mudah adalah jalan kaki yang kontinu dan dilakukan setiap hari dan itu biasanya dilakukan 30 menit perharinya Terakhir, jika kita tidak bisa mengendalikan gula darah dengan cara pola perbaikan pola hidup maupun pola makan dan pola olahraga dan aktivitas tentunya yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan konsultasi dengan dokter yang terkait untuk mendapatkan efek farmakologis daripada pengobatan diabetes itu sendiri Apabila Anda maupun keluarga Anda adalah penderita diabetes maka alangkah lebih baiknya Anda dapat berkonsultasi di EMC Pekayon untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif dari dulu Terima kasih telah menonton!